Halo sobat-sobat para pencerita youtube, kembali lagi di channel gue. Udah lama banget gue upload video, hampir ada sekitar 9 bulan yang lalu, dimana video terakhir kali gue membahas tentang sejarah pembuatan dari kartun Adventure Time. Dan untuk video kali ini gue bakal membawakan tema tentang kartun dan anime yang pernah tayang di Indonesia. Tanpa pikir panjang dan lama-lama lagi, kita masuk ke inti videonya. Yang pertama ada Hey Arnold. Bercerita tentang seorang bocah bernama Arnold yang tinggal bersama kakek dan neneknya di sebuah rumah kecil di pusat kota. Serial ini berfokus tentang kehidupan Arnold di perkotaan sambil menghadapi masalah yang ia hadapi dan teman-temannya. Jujur, gue gak begitu suka main kartun dulu. Gue kayak kurang nyatu aja main kartun. Seinget gue ini kartun tayang di Global TV jam 6 pagi sebelum acara sponsor. Jadi kayak bisa dibilang waktu-waktu golden lah. Buat anak-anak dulu suka nonton kartun gitu. Cuman gue gak tau sih kartun ini populer banget atau enggak. Tapi kalau dari yang gue liat sih kayaknya kurang gitu populer sih. Kalau misalnya untuk penonton Indonesia dan gue sendiri pun juga kurang gitu suka sama ini kartun dulu. Cuman untuk sekarang gue mungkin pengen nyoba cek gitu kartunnya. Mungkin alasan apa gue kurang begitu suka sama Hey Arnold ini karena tema yang dibawa kayak agak mature gitu. Kayak ini bisa dibilang kartun yang memiliki story yang agak deep gitu. Lebih kayak ya memiliki pesan moral gitu. Beda kan kalau misalnya acara kartun dulu kayak Spongebob terus yang lain-lainnya kayak. Mereka tuh kayak lebih berfokus sama ya have fun, lucuan, comedy-komedi. Jadi kayak kita gak pentingin story-nya tapi kayak lebih ya penting lucunya aja gitu. Jadi kalau misalnya kenapa Hey Arnold ini kurang gitu disukain sama gue atau sama yang lain ya. Mungkin karena itu sih dulu pas masih kecil kita gak mementingkan nama cerita yang dibawa. Dan lebih ke komedi dan ya have fun-have fun aja gitu. Oke yang kedua adalah Ninja Hattori. Anime ini bercerita tentang kehidupan Kenichi Mitsuba bersama seorang ninja kecil bernama Hattori Kanzo yang menjadi bagian dari keluarga Mitsuba. Bersama dengan saudaranya Shinzo dan anjing ninja Yeshishimaru. Anime ini tayang di Space Toon dengan jadwal jam yang gak nentu karena berpindah-pindah. Kadang bisa pagi, kadang siang, bahkan kadang bisa sore. Bahkan kadang bisa aja tayang di dua jam yang berbeda. Dan kalau gak salah anime ini juga pernah tayang di ACTI. Cuman gue gak pernah nonton di ACTI. Gue paling kenal anime di Space Toon. Bisa bilang Ninja Hattori ini hampir mirip seperti Doraemon. Dimana kedua karakter utamanya kayak bisa dibilang sama-sama bodoh, gak bertanggung jawab dan ya sebagainya gitu loh. Dan mereka punya satu temen yang bisa diandalkan ketika kalau misalnya keadaan sulit atau mereka emang mau males-malesan ya. Temannya ini dalam konteks ini Doraemon dan Hattori bisa selalu membantu karakter utama ini. Selanjutnya ada anime Beyblade. Anime ini tayang di Space Toon bercerita tentang sekelompok anak-anak yang bertarung dengan menggunakan gangsing-gangsing yang ya bisa bilang canggih dan kayak memiliki semacam kekuatan yang ya unik-unik lah gitu. Gue gak begitu suka Manic Cartoon dulu, eh sorry, anime entah kenapa kayak kurang masuk aja sama kayak Hey Arnold. Cuman bukan karena story-nya mungkin kayak gue gak suka aja konsepnya gitu. Dimana kayak gangsing, terus kalau misalnya lu muter kayak apa, ada semacam kekuatannya gitu kayak entah kenapa gue dulu pas masih kecil nganggep Beyblade ini kayak kurang masuk akal. Tapi ketika gue nonton anime lain kayak semacam ya Pokemon atau Bakugan justru gue lebih kayak relate aja gitu. Kalau Beyblade gue gak masuk aja gitu. Cuman gue gak tau sih, kalian yang nonton ini dulu yang generasi tahun 2000-an atau 90-an suka sama anime ini. Tapi kalau gue sih kurang gitu masuk sih. Gue lebih ke anime yang selanjutnya gitu. Oke, yang keempat ada Go for Speed. Sebelumnya gue mau bilang kalau gue gak bisa nemuin sinopsis dari anime ini. Gue gak tau kenapa, informasinya tentang anime ini dikit banget gitu. Bahkan kalau misalnya gue cari di Wikipedia, anime ini pun gak ada sama sekali penjelasannya. Jadi gue gak bisa jelasin banyak tentang plot dari anime ini. Cuman yang gue inget anime ini bercerita tentang seorang bocah yang pengen jadi pemain tamiat profesional. Dimana dia pengen ngikutin semacam lomba besar internasional gitu. Di plot lainnya, jadi dia punya seorang kakak dan kakaknya ini kayak menghilang gitu tiba-tiba. Ya, pokoknya ada kayak semacam teori konspirasi yang agak, kalau misalnya dipikir sih agak wacky aja gitu. Kayak agak cheesy gitu. Pokoknya yang gue inget ini anime tayang di Space Tune sore jam 5 atau jam 4. Jadi pas banget sama anak-anak baru pulang sekolah gitu. Gue kurang tau anime ini disukain banyak orang atau enggak. Kalau gue sendiri, ini favorit gue. Salah satu anime yang gue suka di Space Tune. Jadi ya mungkin itu doang sih yang gue bisa jelasin. Yang terakhir ada salah satu kartun yang cukup legend, yaitu adalah Chalk Zone. Bercerita tentang Rudy Tabuti, seorang bocah sekolah dasar yang mempunyai kapur ajaib. Dimana dia bisa menggunakan kapur ini untuk masuk ke dunia Chalk Zone. Atau dunia kapur. Singkatnya dunia kapur ini kayak semacam dunia. Dimana gambar yang sudah dihapus dari kepapan tulis akan masuk ke dunia tersebut. Kartun ini tayang di Global TV. Dan gue inget kalau nggak salah dia tayang sekitar abis subuh gitu. Jadi bisa dibilang sebelum Hey Arnold. Itu yang gue inget. Ini kartun bener-bener favorit gue banget gitu. Bahkan sampai sekarang gue pasti pengen banget nonton ini kartun lagi. Cuma entah kenapa kayaknya udah nggak gitu populer. Bahkan Global TV udah nggak nayangin ini kartun lagi. Atau masih nayangin gue nggak tau sih. Soalnya gue udah lama nggak nonton TV juga gitu. Tapi gue yakin kalian yang generasi 2000-an, generasi 90-an pasti tau lah tentang kartun ini gitu. Gue memiliki semacam fakta-fakta menarik tentang kartun. Mungkin gue bakal bisa jelasin ya di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Kalian bisa komentar di bawah mana kartun dan anime favorit kalian. Kalian juga bisa minta request penjelasan tentang anime ataupun kartun-kartun. Gue mungkin bisa menjelaskan ataupun sejarah mereka atau story dibuat pembuatan mereka. Atau mungkin gue bisa membuat recap keseluruhan ceritanya gitu tentang kartun-kartun ini. Ataupun anime lah. Anime yang lawas ataupun kartun yang baru juga. It's okay gitu. Jadi cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!